Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Kawan-kawan, tiba saatnya kita di hari kelima ini Dalam final Magnus Carlsen Tour Antara Magnus Carlsen dengan Hikaru Nakamura Dan di kesempatan ini kita akan belajar endgame teman-teman Atau permainan akhir Karena permainan ini berlangsung cukup sengit dan juga alut Dimana menghasilkan 80 langkah Untuk itu, simak terus permainannya Di Catur Talk Indonesia Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan disini Grandmaster Magnus Carlsen sebagai putih Memulai langkah dengan peon ke D4 Kuda ke F6 Kuda ke F3 G6 Dengan VNC itu gajah ke depan C4 Gajah ke G7 Dengan persiapan rokade pendek Sehingga ini dinamakan dengan Kings Indian Defense Atau pertahanan Hindia Raja Kuda ke G3 Rokade pendek E4 D6 Mencoba mengaktifkan gajah ke depan Gajah ke E2 Dan disini juga Magnus Carlsen Berencana melakukan rokade pendek Kuda ke D7 Rokade E5 Dengan jelas menukarkan peon pusat Gajah ke E3 Memperkuat peon Kuda ke G4 Disini langsung mengancam gajah Sehingga gajah ke G5 Mengancam montri F6 Menutup Gajah mundur ke H4 Peon ke H5 Ini langkah trik Dimana peon file G akan maju Dan setelah gajah mundur Bisa-bisa gajah terjebak Oleh karena itulah peon ke H3 Membuka jalur gajah ke depan Dan juga dengan tempo mengancam kuda Kuda mundur ke H6 Gajah ke G3 Untuk menyelamatkan diri ke depan Dan Hikaruna Kamura Melanjutkan dengan raja ke H7 Mengamankan raja Menteri ke C2 Langsung menusuk ke sayap raja nantinya Dan juga dengan persiapan ke depan Pengaktifan benteng ke D1 Peon ke C6 Dengan jelas memanjutkan peon file D Benteng ke D1 Sesua rencana Menteri ke E7 C5 Dengan rencana menukarkan peon Diterima oleh hitam Dan disini peon ke D5 Hikaruna Kamura membuat langkah terbaik Dengan kuda ke B6 Bang Mengapa tidak peon memukul peon Jika hal ini terjadi Inilah yang diharapkan oleh putih Dimana kuda memukul peon Mengancam menteri Menteri mundur ke D8 Kuda ke H4 Lihat teman-teman Ancaman yang akan terjadi selanjutnya Cukup berbahaya Langkah terbaik ialah G5 mengancam kuda Maka kuda ke F5 Menukarkan kuda Ditukarkan Jika dilanjutkan H4 Mengancam gajah Maka gajah ke H2 Lihat teman-teman selanjutnya Disini gajah akan berkembang Dan langsung Sangat strategis di petak selanjutnya Kedepan Sehingga di posisi ini Kita lihat Putih lebih aktif Untuk itulah Kita kembali Nakamura memainkan dengan Kuda ke B6 Dengan jelas Mengancam peon Peon memukul peon Dipukul kembali Dan mengontrol Petak penting Bagi kuda putih Kedepan Kuda ke A4 Mencoba mereposisi Dan mengancam peon Dua kali Sehingga kuda Memukul kuda Menteri memakan Benteng ke B8 Mengancam peon Dan disini juga Sebenarnya Menteri mengancam peon Yang ada di C6 B3 Menyelamatkan peon Benteng ke B4 Lagi-lagi Mengancam peon Menteri memukul peon Gajah ke B7 Menteri ke D7 Mencoba menukarkan Menteri Benteng ke F7 Menteri memukul Menteri benteng Memakan Kuda ke D2 Mencoba melindungi Pion Ika runa kemura Menukarkan gajahnya Dengan unggul peon Dan permainan Dilanjutkan dengan Gajah ke D4 Menempatkan gajah Di peta yang lebih aktif Di posisi ini Langkah sederhana Biasanya sesuai database Paling banyak Ialah dengan Peon ke H4 Namun rupanya Hitam lebih memilih Benteng ke D4 Mencoba menukarkan benteng Peon ke F3 Benteng ke D7 Sehingga benteng ke A1 Tidak menerima pertukaran Kuda ke F5 Mengancam gajah Gajah ke F2 Mengancam benteng Dan tanpa menyelamatkan benteng Gajah ke H6 Ini langkah terbaik teman-teman Apabila di posisi ini Gajah langsung memukul benteng Maka kita lihat Cukup solid Struktur peon ke depan Dan juga peon akan bebas promosi Untuk itulah Di posisi ini Benteng ke A1 Bertujuan untuk mengontrol Petak penting E3 Yang sangat penting ke depan Bagi gajah Sehingga Hikaru Nakamura melanjutkan Dengan gajah ke D2 Mengancam benteng Barulah disini Gajah memukul benteng Peon memakan Apabila di posisi ini Gajah juga memukul benteng Maka ini akan menghasilkan Yang sama Dimana Putih akan mengambil keuntungan Dengan memukul peon Dan kita lihat Apabila peon memakan Maka gajah juga akan hilang Dan apabila gajah mundur Ke H4 melindungi peon Maka gajah ke F4 Lihat teman-teman Permainan justru sebanding Dan peon yang hilang Sudah kembali Untuk itulah Di posisi ini Hikaru Nakamura memainkan Dengan peon memukul gajah Benteng menyelamatkan diri Ke D1 Gajah ke C3 Sekak Raja ke H2 H4 Yaitu dengan menghentikan Peon putih Untuk berkembang ke depan B4 Gajah ke F4 Sekak Dan juga dengan lanjutan Membuka kuda Untuk berkembang Raja ke D1 Kuda ke E3 Dan mengancam benteng Benteng berpindah ke C1 D3 Mempermusukkan peon ke depan Gajah ke B5 Mengancam benteng Benteng ke D4 Mengancam peon Benteng ke C7 Sekak Dan Raja berpindah ke H6 Dan di posisi ini Langkah terbaik Yang dibuat oleh Manus Carlsen Dengan benteng ke D7 Bang Kenapa tidak Di posisi ini Benteng memukul peon Maka inilah yang diharapkan oleh Hikaru Nakamura Dimana benteng memukul peon juga Dan disini Mengancam gajah Apabila gajah memukul peon Maka benteng ke B2 Sangat tricky teman-teman Jika peon dilendungi dengan gajah mundur ke F1 Maka kuda ke C2 Lihat teman-teman Disini kuda mengancam benteng Dan juga ada treat ke depan Gajah untuk melakukan skak Dan sekaligus juga mengancam benteng Kita kembali Sehingga di posisi ini Sehingga di posisi ini Benteng ke D7 Mencoba menukarkan benteng Dan di posisi ini Benteng memukul peon Di dalam acara live Peon ke D2 terlebih dahulu adalah Langkah yang cukup baik teman-teman Dimana semisal pertukaran benteng Maka kita lihat Jika gajah ke 4 Menghentikan peon promosi Maka D3 B5 misalkan Kuda ke C2 Dan disini jelas Menutup aksesi gajah Dengan tempoh juga Mengancam benteng Benteng ke D1 Menghentikan peon promosi Maka gajah ke E3 skak Raja ke F1 Kuda ke D4 Peon ke A3 Kuda ke E2 Ada ancaman skak mat ke depan Sehingga Paksaan ke G4 Enpasan Dan setelah raja ke G2 Raja ke G5 Lihat teman-teman Di posisi ini Posisi putih terkekang Dan hitam sangat aktif Atau leluasa Melakukan langkah Untuk itulah Hitam unggul di posisi ini Kita kembali Namun rupanya Hikaruna kemura memainkan Dengan benteng memukul peon Sehingga Gajah memukul peon Benteng ke B2 Dengan ancaman sebelumnya Sehingga gajah ke F1 Kuda ke F5 Dengan menempatkan gajah ke depan Peon ke A4 Mempromosikan peon Gajah ke E3 skak Raja ke H2 Gajah ke D4 Secara tidak langsung Mengancam benteng Sehingga benteng ke C1 Kuda ke E3 Mengancam gajah A5 Tanpa menyelamatkan gajah Benteng ke F2 Mengancam gajah Dan juga mengancam peon ke depan Sehingga raja ke G1 Benteng ke A2 Tetap mempertahankan ancaman terhadap peon Dan juga Kepada peon yang ada di A5 A6 Tetap mempromosikan peon Rencana ke depan Sehingga kuda memukul gajah Raja memakan Benteng ke F2 skak Raja tidak mungkin ke G1 Karena ada open skak Sehingga raja berpindah Ke E1 Maka benteng memukul peon Dan di posisi ini Peon ke F4 Kita tahu Ini adalah permainan Rapid teman-teman Sehingga sangat sulit Di dalam waktu singkat Untuk membuat langkah terbaik Kita kembali sebentar Acara live Ditunjukkan ada variasi yang cukup Bagus di dalam variasi ini Yaitu dengan benteng ke C6 Dengan rencana menumpuk benteng Atau juga dengan tempoh mengancam peon Apabila raja ke G5 Maka benteng ke D6 Maka peon Dipastikan hilang teman-teman Kita kembali Dan di posisi ini Manus Carlsen lebih memilih Dengan peon ke F4 Dan sangat fatal Jika peon memukul peon Karena gajah akan hilang Dan untuk itulah Di posisi ini Langkah yang cukup strategis Dari Hikaru Nakamura Dengan benteng KG1 skak Dan setelah raja berpindah ke D2 Maka coba teman-teman Anda pause video ini Temukan langkah terbaik hitam Di posisi seperti ini Bagaimana kawan-kawan Ya Hikaru Nakamura memainkan dengan Gejah ke E3 skak Lihat langkah ini Dan tentu saja Langkah paksaan Penukaran Kualitas Dan setelah peon memukul Benteng ke E1 skak Raja berpindah ke F3 Benteng memukul peon Lihat teman-teman Bahwa ke depan Hikaru Nakamura unggul 1 peon Kita masuk ke endgame saat ini Benteng memukul peon Benteng ke A8 Mencegah peon nantinya promosi Benteng ke A8 Benteng ke A3 skak Raja ke G4 Benteng ke A4 skak Raja ke F3 Raja ke G5 A7 Benteng ke A1 Raja ke E3 Benteng ke A3 skak Raja ke E4 Dan disini Sebenarnya langkah sederhana Yang disunjukkan juga secara live Yaitu dengan F5 Dimana setelah Raja berpindah Benteng ke A6 Dan lihat teman-teman Disini juga Diluasa peon promosi Dan disini Apa yang harus dilakukan putih Langkah wajar ialah Raja berpindah ke D4 Maka Raja ke F4 Akan bermanufar Untuk mengambil peon Kita kembali Namun rupanya Kita membuat langkah tempo Dengan Benteng ke A2 Raja ke F3 Benteng ke A6 Raja ke E4 Benteng ke A3 Raja ke D5 Raja ke F4 Bermanufar Untuk mengancam peon Benteng ke A8 Dengan jelas Mengancam peon juga Sehingga terjadi pertukaran peon Raja berpindah ke F5 Benteng ke A8 Benteng ke D7 Raja ke C5 G5 Mempromosikan peon Benteng ke H6 Dengan jelas mengancam peon ke depan Sehingga Raja ke E5 Mempromosikan peon H4 Ditukarkan saja oleh hitam tentunya Karena sudah unggul 1 peon Benteng ke C7 Sehingga Raja menjauh ke B6 Benteng ke C2 Membatasi file C Benteng ke H1 F5 Benteng ke E1 skak Raja ke F4 Benteng ke F1 skak Raja ke E4 Benteng ke E1 skak Raja ke F3 Dengan jelas Benteng akan mencegah selanjutnya Dimana setelah benteng ke F1 skak Benteng menutup Permainan masih dilanjutkan manus kalsen Dengan benteng ke D1 Maka F4 Raja ke C5 Mencoba mendekat Raja ke G2 Membuka Ruang Bagi peon untuk promosi Raja ke D4 Dan setelah peon ke F3 Tepat di posisi ini Magnus kalsen menyerah Sangat sengit teman-teman Apabila permainan kita lanjutkan Langkah wajar dari putih Yalah dengan Raja mendekat Sesuai rencana dengan Raja ke E3 Maka benteng ke A2 Mempromosikan peon Dan juga melakukan skak ke depan Benteng ke D7 Bermanufar melakukan skak Maka benteng ke A3 skak Raja ke F4 F2 Benteng ke G7 skak Raja ke H2 Benteng ke H7 skak Benteng menutup Terjadi pertukaran Maka kita lihat Disini jelas Peon promosi Dan untuk itulah Magnus kalsen menyerah Bagaimana kemankawan Permainan yang sangat sengit Dan juga alut Dari kedua Finalis ini Dan semoga bermanfaat Untuk kita semuanya ya Dan seperti biasa Di akar permainan Kita memberikan Fajl Selamat menjawab Melalui kolom komentar Ini di teman-teman Fajlnya Temukan langkah terbaik Bagi putih Dan draw Atau remis teman-teman Putih melangkah Dan remis Tuliskan di kolom komentar Dan kami akan memilih Dan mengepin Jawaban Anda bagi yang benar Sehingga Dapat dilihat oleh Semua sahabat Pecinta catur Baiklah kawan-kawan Demikianlah permainan catur Kiva final 2020 kali ini Final antara Magnus kalsen Dan hikaru nakamura Dan silahkan tuliskan Di kolom komentar Siapa fans Yang akan menjuara ini Karena di hari ketujuh nanti Akan menjadi penentu teman-teman Dan jika kawan-kawan Menyukai konten catur Seperti ini Mari kita support channel ini Dengan cara like Subscribe dan share ya Dan juga Jika ada saran ke depan Silahkan tuliskan Di kolom komentar Dan kami akan sangat senang Membaca komentar Anda Dan mari juga kita support Terus percaturan kita Indonesia Yang semakin jaya Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa Pada video berikutnya Keep sharing And keep laughing Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax